Ya gitu ya, dulu ya. Kamu tetap anak saya. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan terhadap Ibn Harudi Soik yang berupaya mengusut mafia BBM di NTT menuai kontroversi. Komisi 3 DPR RI meminta kapal TNTT, Irjen Daniel Tahimonang Silitonga agar mengevaluasi keputusan tersebut. Dalam rapat bersama kapal TNTT yang digelar pada Senin 28 Oktober 2024, Komisi 3 DPR juga meminta kapal TNTT mengusut kasus TPPO dan BBM ilegal tanpa pandang bulu. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Dirakanya Joyo Hadi Kusumo yang sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto pun ikut menyoroti kasus Ibn Harudi tersebut. Ia bahkan berencana melaporkan kasus ini kepada Presiden Prabowo jika persoalan yang menjerat Rudy tak diselesaikan oleh Polri. Lantas bagaimana awal duduk perkara kasus yang menjerat Ibn Harudi Soik ini? Ibn Harudi yang merupakan mantan kepala urusan pembinaan operasi Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kupang dipecat usai membongkar kasus mafia BBM di kota Kupang. Pol DNTT berdali, Rudy diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan pelanggaran kode etik profesi Polri. Rudy dianggap tidak profesional dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM tersebut. Namun Pol DNTT menyebut pemecatan Rudy ini tidak ada kaitannya dengan mafia BBM di Kupang. Menurut Pol DNTT, pemecatan ini didasari oleh adanya 7 laporan atas Ibn Harudi Soik. 7 laporan itu diawali dari operasi tangkap tangan pada 25 Juni 2024 terhadap Ibn Harudi dan 3 anggota Polri lainnya. Dalam OTT tersebut, Ibn Harudi dan rekannya ditangkap saat tengah bersama istri orang di sebuah tempat hiburan saat jam dinas masih berlangsung. Atas pelanggaran tersebut, Ibn Harudi dimutasi selama 3 tahun keluar wilayah Polda NTT. Sebelumnya, Ibn Harudi Soik juga pernah melakukan pelanggaran dan menjalani 4 kali sidang disiplin dan kode etik pada tahun 2015 dan 2017. Sejumlah pelanggaran itu seperti penghutan liar, penganiayaan, dan pelanggaran disiplin yang dianggap menurunkan citra polisi. Rudy juga pernah menjalani sidang disiplin terkait kasus fitnah dan pencemaran nama baik. Lalu dalam laporan terakhir, Rudy dianggap melanggar kode etik Polri karena melakukan tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan SOP dalam penyelidikan penyalahgunaan BBM di Kota Kupang. Dalam laporan tersebut, Rudy diduga menyalahgunakan mewenang dengan memasang garis polisi pada drum kosong. Sementara menurut Polda NTT, tidak ada barang bukti di dalam garis polisi tersebut. Peristiwa tindak pidana ini pun dianggap tak didubung dengan administrasi penyelidikan. Kini Rudy berupaya menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Rudy juga menolak keputusan pemencatannya dan akan mengajukan banding serta peninjauan kembali. Rudy menyebut kegiatan pengusutan kasus mafia BBM yang dilakukannya merupakan perintah Kapel Resku Pangkota dan Kasat Reskrim. Rudy juga membantah sejumlah tuduhan yang mencerah dirinya saat bertugas di Polda NTT. Salah satunya tuduhan pelanggaran etik terkait acara karaoke yang berujung pada perangkapan oleh Probam NTT. Rudy sendiri khawatir Kapel DTT terpapan informasi-informasi tidak akurat dari pihak yang tak bertanggung jawab tentang dirinya. Untuk itu, Rudy meminta agar bukti-bukti yang mendukung tuduhan tersebut diperlihatkan. Terima kasih telah menonton!